Indodax Academy Glossary Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas apa itu white paper. Di dalam dunia blockchain, memublikasikan white paper merupakan salah satu langkah kunci yang diperlukan oleh suatu proyek crypto untuk bisa dianggap sah dan profesional. Hal ini dikarenakan white paper dapat membantu pengguna untuk memahami proyek tersebut dan kelebihan yang dimilikinya. Lantas, apakah white paper itu sebenarnya? White paper dikenal sebagai sebuah dokumen yang dirilis oleh masing-masing proyek crypto yang berisi informasi teknis mengenai konsep aset crypto tersebut, serta roadmap proyek tersebut termasuk bagaimana rencananya untuk tumbuh dan berhasil. White paper juga mencakup garis besar masalah yang akan dipecahkan oleh proyek tersebut dan solusi untuk masalah itu. Hal ini termasuk tujuan dan teknologi yang digunakan dibalik proyek tersebut. Di masa lalu, dokumen ini seringkali diproduksi oleh lembaga pemerintah, konsultan, dan lembaga keuangan yang perlu mempresentasikan mengenai temuan penelitian mereka dalam format yang ringkas. Namun, dengan pertumbuhan luas dan adopsi pemasaran konten, white paper menjadi lebih umum dan juga digunakan oleh industri lain, terutama industri aset crypto yang menggunakan white paper untuk memperkenalkan jenis koin baru atau untuk melakukan initial coin offering atau ICO. Sebagian besar proyek crypto memilih untuk mengunggah white paper mereka secara langsung di website yang mereka miliki sebagai salah satu cara memublikasikannya. Selain melalui website, mereka juga bisa mengunggahnya melalui GitHub, forum aset crypto, dan lain-lain. Yang hanya perlu dipastikan dari publikasi white paper ini adalah pengguna dapat dengan mudah mengakses white papernya. Oh iya, publikasi white paper biasanya disertai dengan one pager atau ringkasan mengenai proyek crypto tersebut yang hanya terdiri dari satu halaman dan position paper yang merupakan informasi rinci mengenai kompetisi dan keunggulan mereka dibandingkan dengan proyek crypto lainnya. Namun, ada juga lho beberapa perusahaan yang tidak memiliki white paper dan malah mengeluarkan black paper. Dan bahkan mereka lebih memilih untuk melakukan video penjelasan atau presentasi mengenai proyek kriptonya. Tapi jangan khawatir ya, karena tidak masalah. Kalian tetap bisa mempelajari proyek kripto tersebut dengan unsur-unsur lainnya yang telah dipublikasikan. Jadi, kalian tetap bisa menjadikannya sebagai acuan dalam memilih aset kripto apa yang ingin kalian miliki. Selanjutnya, apalagi nih yang kalian mau kita bahas? Tulis di kolom komentar ya! Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Indodax. See you!